Kedeleh maut jilid empat. Bu Ilojin tertawa bergelak, sambil mengebaskan tangannya dia berkata, silahkan bangun nak, kehadiranmu yang tiba-tiba sungguh membuat aku merasa keheranan dari nada pembicaraannya, seolah-olah mereka telah berkenalan cukup lama. K.H. Obeng menjadi tertegun, serunya kemudian dengan wajah tercengang, Bu Ampue berkunjung kemari karena mengagumi nama besar Ciampue, apa yang Ciampue herankan mengagumi nama? Ha, 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 perkataanmu kelewat sungkan, kata Bu Ilojin sambil tertawa, sudah sembilan belas tahun lamanya aku hidup mengasingkan diri di tebing Xiong Hun Gi dan belum pernah ada teman yang berkunjung kemari, tapi hari ini telah datang tamu agung secara beruntun, lagi pula semuanya mengaku datang dari Hui Im Cheng. Apakah kejadian tersebut tidak mengherankan K.H. Obeng semakin keheranan lagi sehabis mendengar perkataan ini, tapi sebelum ia sempat berbicara, Bu Ilojin telah berkata lebih lanjut, yang kuherankan lagi adalah penguasa perkampungan kalian baru saja berlalu dari sini, tapi keponakan telah datang berkunjung, apakah telah terjadi suatu peristiwa di perkampungan Hui Im Cheng K.H. Obeng semakin termangung. Tanyanya keheranan, Lo Ciam Pue maksudkan Hui Im Cheng Hai keponakan K.H.O., bukankah aku telah menerangkan sejelasnya, aku sedang bertanya tentang keadaan Hui Im Cheng kalian seru Bu Ilojin dengan kening berkerut. K.H. Obeng semakin tidak mengerti, katanya kemudian, maafkan aku Ciam Pue, Bo Am Pue benar-benar dibuat kebingungan setengah mati, kebingungan ha, 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 setiap orang tentu akan kebingungan. Bu Ilojin tertawa bergelak, keponakanku, mungkin tenaga dalammu yang kurang sempurna membuat kau letih karena mendaki tebing tadi, mengapa tidak beristirahat dulu di dalam ruangan. Kemudian baru pelan-pelan berbicara sambil berkata, dia segera menyingkir ke samping mempersilahkan pemuda itu masuk ke dalam. Buru-buru K.H. Obeng berseru, Bu Am Pue bukan maksudkan begitu, tapi hendak menjelaskan bahwa Hui Im Cheng sudah hampir 20 tahun lamanya terbengkalai, malah belakangan ini telah berubah menjadi gedung hantu, lalu dari mana munculnya seorang pengurus gedung Bu Ilojin menjadi tertegun. Jadi ayahmu telah meninggalkan Hui Im Cheng kemana dia telah pergi K.H. Obeng semakin melongot, sahutnya tergagap, Tiam Pue bertanya soal ayahku. Apakah kau mengetahui siapakah ayahku sekali lagi Bu Ilojin terperangah, lalu gelengkan kepalanya berulang kali, A.A.A.I, aku menjadi tak habis mengerti, sebetulnya kau yang pikun ataukah aku yang sudah pikun, masa kau tidak kenal dengan ayahmu sendiri, kepala perkampungan Hui Im Cheng K.H. Obun Sin dengan hati berdebar K.H. Obeng berseru kehranan, Bu Am Pue belum pernah menyebutkan asal usulku, Dari mana Ciam Pue bisa tahu kalau Bu Am Pue adalah putera Hui Im Cheng K.H. Obeng tertawa terbahak-bahak, Ha, 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 biarpun sewaktu ku jumpai dirimu dulu kau masih berusia satu bulan, namun hingga kini wajahmu tak jauh berubah. Lagipula tampangmu kini tidak jauh berbeda dengan Hui Im Cheng K.H. Obun Sin pada sembilas tahun berselang, Kalau bukan puteranya mengapa kalian begitu mirip K.H. Obeng betul-betul tertegun saking tercenangnya oleh ucapan tersebut, Orang ini adalah orang keempat yang menganggap dia sebagai keturunan Hui Im Cheng K.H. Biarpun banyak kejadian yang kebetulan di dunia ini, tak mungkin begitu banyak orang menaruh salah paham kepadanya, Lamat-lamat pemuda itu mulai merasa bahwa identitasnya sebagai putera Cheng K.H. dari Hui Im Cheng tak mungkin diragukan lagi. Tapi kalau hanya dianggap orang saja belum menjadi bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, Apalagi masih banyak pertentangan yang terdapat di dalamnya, Karena itulah beberapa saat pemuda itu menjadi tertegun dan sangat kebingungan. Sementara itu Hui Lo Jin telah berkata lagi, Sudah setian lama kita berbincang, Namun kau belum menjawab pertanyaanku tadi, Sebetulnya kemana ayahmu telah pergi? Mengapa dia harus membengkalaikan hasil karyanya yang dibangun dengan susah payah itu K.H. Obeng menghela nafas panjang? Lo Chiang Pue, terus terang saja asal usulku hingga kini masih merupakan sebuah teka teki besar, Aku tidak tahu siapakah orangtuaku, Bahkan aku pun tidak tahu siapakah manusia yang disebut Hui Im Cheng Chu dan bernama K.H. Obun Sin itu, Bu Lo Jin menjadi tertegun dan mengawasi K.H. Obeng dengan termangu-mangu, Untuk beberapa saat lamanya dia sampai tak mampu mengucapkan sepatah katapun. K.H. Obeng berkata lebih jauh. Tapi sedikit banyak Bu Ampue pernah mendengar persoalan yang menyangkut Hui Im Cheng, Konon semua penghuni Hui Im Cheng telah dibantai orang sampai Ludes pada 18 tahun berselang, Sungguhkah perkataan itu berubah hebat para semuka Bu Lo Jin? Benar atau tidak Bu Ampue tak berani memastikan, Namun bila ditinjau dari pengalaman yang Bu Ampue alami, Rasanya berita itu tak meleset dari kebenaran berbicara sampai di sini, Secara ringkas dia pun mengisahkan kembali semua pengalamannya selama berada di dalam perkampungan Hui Im Cheng, Akhirnya dia menambahkan, Oleh sebab itulah Bu Ampue menjadi bingung dan curiga setelah Ciam Pue mengatakan bahwa Hui Im Cheng mempunyai seorang pengurus rumah tangga, Tapi aku yakin orang yang menyaruh sebagai pengurus tersebut kalau bukan si pedang tanpa bayangan tentu si sastrawan berkipas kemala dengan wajah serius dan berat Bu Lo Jin termenung, Lalu katanya sambil menggeleng, Orang itu bukan seorang pria, maksud Ciam Pue. Orang yang menjadi pengurus gadungan dari Hui Im Cheng adalah seorang wanita seru KHO Beng tercengang. Bu Lo Jin manggut-manggut, katanya sambil menghela napas panjang, Lelaki atau perempuan sudah tak penting lagi artinya, Tapi aku benar-benar penasaran karena setelah hidup mengasingkan diri hampir 20 tahun dari keramaian dunia, Hari ini mesti ditipu orang mentah-mentah, Selain itu aku pun menyesal dan malu karena tak dapat menjaga titipan Hui Im Cheng Coo di masa lalu secara baik-baik, Sebenarnya benda apa sih yang telah ditipu perempuan itu kitab pusaka Tian Goan Buboh sejilid kitab pusaka Im, Bukan saja sejilid kitab pusaka, bahkan merupakan pusaka yang diimpi-impikan dan diharapkan setiap umat persilatan di dunia ini. Sebab barang siapa berhasil menguasai serta melatih isinya akan menjadi perkasa dan tiada tandingannya di kolong langit 1 inci IKHO Beng menjadi terperanjat sekali, Buru-buru serunya, Tian Poe, Bagaimana ceritanya sampai kitab pusaka itu tertipu olehnya sebab dia mempunyai tanda pengenal miliku, A-A-A-I, mungkin benda yang dipesan oleh orang tua menjelang ajalnya untuk kau ambil adalah lencana kemalas yang diok leng tersebut sekarang KHO Beng baru mengerti, Tak heran kalau KHO Pokoan meninggalkan pesan tersebut kepadanya, Ternyata benda yang berada dalam sakunya dapat ditukar dengan sejilid kitab pusaka. Berpikir sampai di situ, ia segera berkata dengan serius, Bolehkah Bu Ampue mengajukan pertanyaan, Bagaimanakah tabiat Hwi Im Cheng Chu di masa lampau Bu Lojin menghela napas panjang? Dia adalah seorang pendekar sejati, Bertenaga dalam sempurna dan betul-betul merupakan seorang gagah yang hebat, Andai kata kitab pusaka Tian Goan Bu Bo sampai terjatuh ke tangan manusia bangsa Kurcaci, Bukankah hal ini dapat menimbulkan bencana besar? Bukan hanya bencana, pada hakikatnya seluruh dunia akan kalut dan kehidupan manusia dilanda penderitaan besar, Sesungguhnya maksud kedatanganku kemari adalah untuk mencari guru pandai serta mempelajari ilmu silat, Sungguh tak disangka aku telah mendapatkan titik sedikit terang mengenai asal usulku, Biarpun hingga kini belum ada kepastian, Namun bila Ciam Poe mengizinkan, Bo Ampoe ingin mengetahui lebih banyak lagi Bu Lojin termenung beberapa saat, Lalu mengangguk. Mari kita berbicara di dalam rumah saja, Sambil membalikan badan, Ia masuk lebih dulu ke dalam rumah dengan wajah serius. Khaobeng mengikuti di belakangnya, Ia saksikan ruangan tersebut teratur sangat rapi dan bersih, Kursi meja dan rak buku semuanya terbuat dari bambu. Bu Lojin menuang dua cawan teh, Lalu duduk di hadapan tamunya, Setelah mempersilahkan pemuda itu meneguk air teh, Ia baru berkata, Kalau dilihat dari sikap pelayan tua keluarga KHO yang mengenalimu sebagai Sao Cheng Chu, Hwi Im Cheng dari lencana yang kau kenakan, Ditambah pula pengamatanku lewat parasmu kamu yang mirip dengan Hwi Im Cheng Chu, Aku rasa identitasmu sebagai keturunan KHO tak jauh dari kebenaran. Tapi sudah hampir 20 tahun aku hidup mengasingkan diri dari keramaian dunia, Oleh sebab itu aku pun tidak tahu menahu tentang semua peristiwa yang terjadi di Hwi Im Cheng selama ini, Jadi apa yang bisa kuungkap tak lebih hanya hubunganku dengan KHO Cheng Chu, Akan Bu Ampue dengarkan dengan seksama, Bu Lojin termenung sebentar, Seakan akan sedang mengumpulkan kembali kenangan lamanya, Lalu setelah menghela nafas ringan, Dia berkata, Bila diceritakan rasanya memang susah diperaya, Sesungguhnya hubunganku dengan KHO Cheng Chu hanya didaari perjumpaan satu kali dan berkumpul setengah hari lamanya. Biar begitu, dalam perjumpaan yang hanya sekali, Aku telah menjadi sahabat karib KHO Tai Hiyap, Lalu dalam masa berkumpul selama setengah hari, Kami menjadi sahabat sehidup semati, A.A.I. Sungguh tak nyana saat perpisahan waktu itu ternyata merupakan perpisahan untuk selamanya, Bila diingat kembali sekarang, Sungguh membuat hatiku pedih? A.A.I., 19 tahun sudah lewat, Kejadian ini harus dikisahkan kembali sejak 19 tahun berselang. Waktu itu untuk membasmi manusia sesat dari golongan hitam, Aku telah mengembara sampai di wilayah Lemwang, Meski musuhku berhasil kutumpas, Namun aku sendiri terkena serangan beracun yang amat hebat, Sehingga jika tidak diobati dengan segera, Miscaya jiwaku akan melayang dengan mengandalkan tenaga dalamku yang sempurna untuk mengekang daya kerja racun tersebut, Aku berusaha lari pulang dan dalam tiga hari saja aku telah menempuh perjalanan sejauh ribuan li. Tapi akhirnya sewaktu lewat di Hang Chiu meski racun belum bekerja, Aku justru sudah roboh tak sadarkan diri di tepi jalan. Waktu itu secara kebetulan Kho Tai Hiap lewat di situ serta menolongku, Untung dia mempunyai obat mujarab yang habis memunahkan racun, Cukup menelan obatnya satu, Tengah hari kemudian lukaku telah sembuh sama sekali. Setelah peristiwa itu, Tiba-tiba dia mengeluarkan kitab pusaka Tian Goan Buboh dan mohon kepadaku untuk menyimpannya. Dia bilang rahasia kitab tersebut sudah bocor sehingga banyak jago silat yang sedang mengincarnya. Aku yang selama hidup baru pertama kali ini memperoleh budi orang tentu saja tidak menyanyiakan kesempatan tersebut. Aku segera menawarkan diri untuk membantunya menghadapi serbuan jago-jago silat tersebut, Namun tawaranku ini segera ditolaknya. Padahal dengan julukan Kil Wisin Kiam atau Pedang Sakti Sembilan Terbang yang dimiliki KHO Tai Hiap Waktu itu cukup disedani banyak orang dan banyak jago lihai yang keok di tangannya. Karenanya sewaktu melihat kekerasan kepalanya, Aku pun sadar bahwa tindakannya itu pasti ada sebabmu sababnya, Maka aku pun menerima permohonannya dengan meninggalkan tanda pengenalku Serta memberikan alamat di mana aku berdiam, Kami berjanji bila kitab tersebut hendak diambil maka orang tersebut harus membawa tanda pengenal itu. A-a-a-ai, sungguh tak disangka sejak berpisah, Aku telah menunggu sampai belasan tahun lamanya. Pagi tadi tiba-tiba muncul seorang perempuan cantik yang mengaku sebagai pengurus rumah Tang Yahwi Im Cheng, Dia mohon bertemu aku dan memperlihatkan lencana tersebut. Karena tanda pengenal yang dibawa memang tak salah, Maka tanpa sanksi aku pun menyerahkan kitab pusaka Tian Goan Buboh tersebut kepadanya, A-a-a-ai, tak nyana rupanya aku sudah tertipu, Kejadian ini benar-benar membuat aku malu dengan KHO Cheng Chu Almarhum, Sekarang KHO Beng baru mengerti bahwa pesan yang ditinggalkan pelayan tua itu menjelang ajalnya Ia ternyata mempunyai pengaruh yang besar terhadap masalah tersebut, Dia menjadi amat menyesal karena tidak melaksanakan pesa pelayan tua itu seketika itu juga. Apakah Chiang Puei kena dengan perempuan itu tanyanya kemudian? Tidak. Aku tidak kenal, Bu Lo Jin menggelengkan kepalanya berulang kali. Kalau begitu Lo Chiang Puei telah bertindak kelewat gegabah, Keluh KHO Beng sambil menghela nafas. Tapi setelah perkataan itu diutarakan, Dia baru sadar kalau sudah salah bicara, Bagaimanapun tidak pantas dia menegur seorang Chiang Puei dengan ucapan sekasar itu. Baru saja hendak memberi penjelasan sambil meminta maaf, Ternyata Bu Lo Jin sama sekali tidak menjadi marah karena teguran tersebut, Malah ujarnya kemudian sambil menghela nafas panjang, Padahal selamanya aku bekerja sangat tuliti, Karenanya tertipuku pagi tadi, Pertama dikarenakan sudah lama putus hubungan dengan dunia luar sehingga tidak mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, Kedua saat itu aku telah memutuskan akan hidup mengasingkan diri untuk selamanya di tebing Siong Hun Keh ini Dan cuma KHO Tai Hiap seorang yang tahu akan alamatku ini. Itulah sebabnya aku sama sekali tidak curiga kepadanya ketika perempuan itu muncul dengan membawa tanda pengenalku, Cepat-cepat KHO Beng mengangguk, Dia menduga benda yang disimpan di saku pelayan tua keluarga KHO itu pastilah tanda pengenal Siong Hun Giyok Leng Dan orang yang mengambil rencana tersebut tak lain adalah si pedang tanpa bayangan serta sastrawan berkipas kemala, Tapi mengapa akhirnya bisa muncul seorang perempuan? Persoalan inilah yang membuatnya tak habis mengerti Sementara itu Bui Lojin telah berkata lagi setelah menghela napas sedih, Lenyapnya kitab pusaka itu membuat aku malu dengan KHO Tai Hiap Almarhum, Apalagi kalau kejadian tersebut mengakibatkan dunia persilatan dilanda bencana, Aku benar-benar akan menyesal sepanjang masa, Kejadian ini toh berlangsung di luar dugaan, Lociampuye tak perlu kelewat menyalahkan diri sendiri, Cepat-cepat KHO Beng menghibur, Berbicara sesungguhnya, Akulah yang sudah teledor waktu itu sehingga mengakibatkan terjadinya semua peristiwa ini, Bui Lojin menggelengkan kepalanya, Dengan suara dalam dia berkata, 1. Satunya jalan yang bisa kita lakukan sekarang adalah mencari upaya untuk menanggulangi persoalan tersebut setelah mengangkat kepalanya dan menatap KHO Beng lekat-lekat, Dia berkata lebih jauh, Aku pernah mempelajari isi kitab pusaka Tian Goan Buboh tersebut dan memberikan hasil yang lumayan, Tapi bagaimanapun juga usiaku sudah 80 tahun lebih sehingga usiaku yang lanjut membuat tenagaku bertambah lemah hingga tak mungkin bisa memberikan hasil yang nyata, Aku pikir satu-satunya jalan untuk mengatasi masalah tersebut adalah mewariskan kepandayan itu kepadamu, Sungguh seru KHO Beng dengan perasaan terkejut dan girang, Terima kasih banyak atas kesediaan Ciampuyei belum selesai perkataan itu diutarakan, Bu Ilo Jin telah mengulapkan tangannya seraya berkata lagi, Kau jangan keburu bergirang hati dulu, ada sepatah kata hendak ku tanyakan lebih dulu, Kalau toh kau tidak mengetahui siapa orang tuamu, siapa yang telah memeliharamu sejak kecil hingga dewasa KHO Beng menjadi termanggul seketika itu juga, Teringat olehnya dengan sumpah yang pernah diucapkan di Seng Goan Bun Tempoh hari, Maka dengan suara tergagap katanya, Harap Ciampuyei sudi memaafkan, Bu Ampuei telah diusir dari suatu perguruan karena mencuri belajar ilmu silat, Waktu itu aku telah bersumpah tak akan mengatakan kepada siapa saja orang yang telah memelihara Bu Ampueii selama ini, Dengan perasaan tercengang Bu Ilojin berseru perlahan, kemudian sesudah dipikirkan sejenak, Kalau memang kau punya janji demikian di masa lalu, memang paling baik kalau ditaati hingga kini, Aku memang mendugakah sebagai keturunan Huwi Im Cheng Chu, Namun sebelum memperoleh bukti yang jelas, aku tak bisa tidak harus merubah niatku semula. Baiklah soal ilmu silat yang tercantum dalam kitab pusaka Tian Goan Buboh kuurungkan dulu sementara waktu, Sementara KHO Beng masih tertegun, Bu Ilojin telah berkata lebih jauh, Kau tak usah kecewa, Biarpun aku menunda saat mewariskan ilmu silat Tian Goan Buboh kepadamu, Namun dengan segenap kemampuan yang kumiliki aku hendak menjadikan dirimu sebagai seorang jago yang tangguh hanya dalam tujuh hari saja, Aku berharap dengan modal kepandayan itu maka kau bisa turut terjun ke dunia perselatan serta menyelidiki teka-teki sekitar asal usulmu. Marilah selesai berkata dia pun beranjak masuk ke dalam rumah. Cepat-cepat KHO Beng mengikuti dari belakang. Ruangan belakang ruang utama ternyata merupakan dapur. Waktu itu Bu Ilojin sedang mendekati sebuah gentong air dan memandang sebuah batu tonjolan di sisi gentong air tersebut. Belum diiringi suara gemuruh yang keras, Tiba-tiba gentong air itu bergeser ke samping dan muncullah sebuah lorong bawah tanah undak-undakan batu yang membentang ke bawah menghubungkan tempat tersebut dengan sebuah ruang batu. Setelah kedua orang itu berjalan turun ke bawah, gentong air di atas permukaan tanah pun bergeser kembali ke posisi semula, dengan demikian rumah di atas sana pun menjadi kosong tanpa penghuni. Begitulah, waktu pelan-pelan berlalu, sehari, dua hari, tiga hari. Menjelang tengah hari ketiga, Bu Ilojin muncul secara tiba-tiba di rumahnya dengan wajah penuh keringat dan cahaya muka yang lebih redup, sikapnya berbeda sekali dengan tiga hari berselang. Menyusul kemudian hari keempat, kelima, keenam pun lewat begitu saja. Menjelang hari ketujuh siang, pintu ruang bawah tanah terbuka dan muncullah KHO Beng. Pakaian yang dikenakan meski tak berbeda dengan tujuh hari berselang, namun semangat maupun kekuatannya sudah berbeda jauh bagaikan langit dan bumi. Sewaktu tiba di ruang utama, ia tidak menemukan Bu Ilojin, tapi di atas meja ditemukan secara kertas yang isinya berbunyi begini, Aku telah turun gunung sehari lebih cepat, aku belum tahu sampai kapan baru kembali ke sini, bilakah sudah melewati tujuh hari latihan, tentukan sendiri langkah berikutnya dan tak usah menunggu kehadiranku lagi. Betul, di antara kita tak mempunyai ikatan hubungan sebagai guru dan murid, namun dalam kenyataan aku pernah mewariskan ilmu silat kepadamu, karenanya ku harap kau pun tidak melanggar tata kerama kehidupan manusia pada umumnya. Ingat apa yang diperbuat orang lain belum tentu harus dituruti diri sendiri dan apa yang harus dilakukan mesti dipilih dulu persoalan apakah itu, dengan begitu kau tak akan sampai terjerumus ke dalam pergaulan yang keliru. Di atas dinding ada pedang, dalam almari ada uang, ambillah menurut kebutuhan dan tak usah berdiam lebih lama lagi di sini. Ketika selesai membaca tulisan tersebut, KHO Beng merasa air matanya jatuh berlinang karena terharu, dengan sangat hormat dia menyembah tiga kali ke arah pintu ruangan, kemudian mengambil pedang dan uang dan menuruni tebing Siong Hun Khe tersebut. Setelah menuruni Dukit Hang San, suatu hari tibalah KHO Beng di kota Tong Chia. Waktu itu adalah hari tahun baru, salju yang tebal menyelimuti seluruh permukaan tanah, namun anehnya justru pada masa gembira seperti ini, ia lihat banyak jago persilatan yang bersenjata lengkap berlalu-lalang di sekitar sana. KHO Beng menjadi amat tercengang setelah menyaksikan kesemuanya ini segera berpikir, jangan-jangan sudah terjadi suatu peristiwa di kota Tong Chia ini sementara dia masih menempuh perjalanan sambil melamun, tiba-tiba seekor kuda berjalan melintas di sisinya, penunggangnya asalah seorang lelaki berpakaian sastrawan yang memakai baju putih dan membawa kipas kemala. Dilihat dari bayangan punggungnya, orang itu mirip sekali dengan sastrawan berkipas kemala yang pernah dijumpainya tempoh hari. Teringat dengan peristiwa yang menimpa Dobilojin, cepat-cepat pemuda itu berteriak keras, Beng ji hiap, Beng ji hiap, waktu itu tenaga dalam yang dimilikinya sudah amat sempurna, teriakan tersebut segera bergema sampai puluhan li jauhnya. Betul juga, penunggang kuda itu segera menghentikan lari kudanya setelah mendengar teriakan tersebut kemudian berpaling, dia tak lain adalah sastrawan berkipas kemala, Beng ye u. Agaknya di tengah debu yang berterbangan menyelimut di angkasa, ia tak sempat melihat wajah KHO Beng secara jelas, dengan secara lantang dia berseru pula, siapa yang sedang memanggil aku Beng ye u. Baru saja dia berkata, sesosok bayangan hijau telah berkelebat lewat dan tahu-tahu KHO Beng sudah berdiri di hadapannya dan menegur seraya menjurah, Beng ji hiap, baru berpisah beberapa bulan, masa sudah tak kenal lagi dengan KHO Beng? Oh oh oh, rupanya KHO siyao hiap gerakan tubuh KHO Beng yang cepat dan gesit membuat sastrawan berkipas kemala ini merasa terkejut bercampur keheranan sehingga setelah tertegun sejenak, cepat-cepat dia menjurah seraya bertanya lagi, siyao hiap hendak kemana aku sedang menempuh perjalanan jauh sambil melewati hari tahun baru ini, tapi, mengapa ji hiap pun tidak melewati tahun baru di rumah, sebaliknya melarikan kuda begitu tergesa-gesa di tempat ini? Apakah sudah terjadi suatu peristiwa di kota tongsia ini? Sastrawan berkipas kemala segera menghela nafas panjang, katanya dengan suara berat, siyao hiap terus terangku katakan, jejak iblis telah muncul di kota tongsia, dan sekarang aku sedang mewakili kakak angkatku untuk mengumpulkan para jago yang berada di sekitar sini untuk bersama-sama menghadapi gembong iblis tersebut, siapa si gembong iblis yang ji hiap maksudkan tanya KHO Beng keheranan? Dia tak lain adalah kedele maut yang membunuh orang tak berkedip dan jejaknya amat rahasia itu, Oh oh, jadi kedele maut telah mencari gara-gara pula dengan kakak angkat mulutai hiap. Begitulah kejadiannya, sastrawan berkipas kemala mengangguk, jika siyao hiap tak keberatan, Beng Yeu mewakili kakak angkatku mohon bantuan Anda, setelah berhasil memukul mundur iblis tersebut, nanti kami baru berterima kasih kepadamu. Dari nada pembicaraan tersebut, jelas sudah bahwa dia mengharapkan bantuan dari pemuda tersebut. KHO Beng segera teringat kembali dengan peristiwa di rumah makan kota Kuantong Tin Tempohari, lelaki berdandan saudagar yang membawa sekarung kedele itu pernah menanyakan nama serta asal-usulnya, bukankah orang itu justru merupakan orang pertama yang menganggap dia sebagai sau cengcu dari Huiin Cheng? Seandainya orang itu benar-benar adalah penyaruan dari kedele maut, bukankah saat ini merupakan kesempatan yang terbaik baginya untuk menanyakan hubungannya dengan Huiin Cheng? Lagipula kesempatan tersebut merupakan peluang yang sangat baik baginya untuk menyelidiki jejak kitab pusaka yang hilang itu, di samping menambah pengetahuan serta pengalamannya. Mengenai asal-usulnya dia tak merasa ragu, bagaimanapun juga Tio Bungkuk telah berjanji akan membeber soal itu tiga tahun mendatang, sementara Bu Ilojin telah mewariskan sebagian besar dari tenaga dalam kepadanya, yang membuat kepandayan yang dimilikinya sekarang bertambah tangguh, mengapa ia tidak membuat kejutan sekarang dengan mengandalkan kemampuan tersebut? Pelbagai persoalan berkelebat lewat dalam waktu singkat di benaknya, KHO Beng segera memutuskan untuk menerima undangan tersebut. Maka sambil tertawa nyaring, dia pun menjawab, membasmi kaum iblis sudah menjadi kewajiban setiap umat persilatan, biar kemampuanku masih rendah, namun aku tak ingin ketinggalan dari yang lain. Beng Ji Hiap, silahkan kau berangkat duluan, tinggalkan saja alamatnya, sampai waktunya aku pasti akan menyusul ke sana, dengan perasaan gembira sastrawan berwajah kemala segera menjurah berulang kali, katanya, terima kasih banyak atas kesedihan si Yau Hiap, sekarang aku belum bisa kembali ke kota Tongsia, karenanya harap si Yau Hiap masuk kota sendiri, setelah melewati pintu gebang, tanyakan kepada orang gedung keluar galuh, setiap penduduk kota mengetahui letaknya dan pasti menunjukkan kepadamu. Setelah senja nanti aku pasti akan bertemu lagi dengan si Yau Hiap. Nah, maaf kalau aku tak bisa menemani lebih lama lagi, selesai menjurah ia segera melarikan kuda kembali meninggalkan tempat itu, sekejap kemudian bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Sepeninggal Beng Y.U. dengan langkah santai KHO Beng meneruskan perjalanannya lagi memasuki kota. Tak usah bersusah payah mencari, dengan cepat ia telah tiba di depan pintu gerbang gedung keluar galuh. Gedung tersebut sangat megah, pintu gerbang terbuka lebar dan sepasang patung singa yang besar berdiri di kedua sisi pintu. Dua deret centeng berbaju hijau dengan mati yang tajam dan kesiap siagaan penuh menjaga sekeliling gedung, semuanya ini memberi kesan bahwa si pedang tanpa bayangan lu sengsim pasti mempunyai kedudukan dan nama yang tinggi di mata masyarakat. Setelah membereskan pakaiannya dan membersihkan debu dari pakaian, pemuda itu melangkah ke depan pintu dan menegur sambil menjura, aku KHO Beng atas undangan dari Beng Ji Hiap sengaja datang kemari, harap kalian suka memberi kabar kepada Lutai Hiap, seorang centeng segera tampil ke muka dan menyahut sambil menjura pula, missing page 36-41, acuh tak acuh, malah ujarnya sambil tertawa nyaring, kuakui perkataan Lutai memang merupakan nasihat yang sangat berharga semua, seandainya aku tak punya keyakinan tak nanti sikapku begini santai dan percaya dengan kemampuan sendiri, ha, 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 nantikanlah hingga Beng Lo Ji pulang senja nanti. Lutai pasti tahu apa sebab nih sikapku begini santai dan percaya dengan kemampuan sendiri selesai berkata, kembali ia tertawa terbahak-bahak. K.H.O. Beng menjadi geli sendiri setelah mendengar perkataan itu, pikirnya, kalau toh sudah mempunyai keyakinan untuk menghadapi serabuan iblis tersebut, buat apa kau menyuruh adik angkatmu mencari bantuan di mana-mana? Eh, sikapnya benar-benar bertentangan sekali dengan kenyataan, tapi K.H.O. Beng pun mengerti, si pedang tanpa bayangan bisa bersikap begini bisa jadi karena dia menganggap kepandayan silat yang dimilikinya cukup tangguh untuk menghadapi serangan lawan, atau mungkin juga ia telah mendapat janji bantuan dari seseorang yang tangguh dan mampu menghadapi ancaman si kedele maut. Tapi kalau dilihat dari sikapnya yang menyuruh semua orang menunggu sampai kembalinya Beng loji, besar kemungkinan dia memang mengandalkan bala bantuan dari luar. Tapi siapakah tokoh persilatan yang bersedia melindungi di pedang tanpa bayangan? Kalau memang orang itu memiliki kepandayan yang sanggup menandingi di kedele maut, mengapa umat persilatan tidak meminta bantuannya untuk menumpas iblis tersebut, sebaliknya membiarkan si kedele maut malang melintang hingga sekarang. Kecurigaan tersebut melintas lewat di dalam benak K.H.O. Beng, tapi berhubung senja sudah menjelang dan jawaban pun akan diperoleh maka pemuda itu tidak berpikir lebih jauh. Apalagi maksud kedatangannya yang terutama adalah mencari kesempatan untuk menyelidiki soal kitab pusaka yang ditipu orang, ia merasa tak berkepentingan untuk merisaukan kesulitan orang lain. Oleh sebab itu, dia pun tidak banyak berbicara lagi. Agaknya si pedang tanpa bayangan sadar kalau ucapannya kelewat memandang enteng bantuan orang lain sehingga menyebabkan jago-jago yang telah hadir merasa sungkan untuk terbicara. Melihat suasana dalam ruangan berubah menjadi mengesalkan, cepat-cepat ia perintahkan orang untuk mempersiapkan meja perjamuan. Akhirnya senja pun menjelang tiba, sinar seng suria yang lemah menyinari pelataran luar ruangan sementara angin malam yang dingin terasa berhembus makin kencang dan tebal. Perjamuan di dalam ruangan telah selesai disiapkan, baru saja tuan rumah dan tamu mengambil tempat duduk masing-masing, tiba-tiba dari luar ruangan berkumandang datang suara langkah kaki manusia yang terburu-buru menyusul kemudian terlihat seseorang centeng berlari masuk ke dalam ruangan sambil memberi laporan, Beng Jia telah kembali dengan tak sabar lagi sepedang tanpa bayangan segera melompat bangun dari tempat duduknya. Ia saksikan sastrawan berkipas kemala dengan wajah mandi keringat berlari masuk ke dalam ruangan, wajahnya merah padam tetapi kelihatan amat serius. Logi bagaimana dengan persoalan kita cepat-cepat si pedang tanpa bayangan bertanya. Sastrawan berkipas kemala menggelengkan kepalanya berulang kali dan menghembuskan napas panjang yang amat berat. Sikap yang diperlihatkan sastrawan berkipas kemala ini bukan saja membuat paras muka si pedang tanpa bayangan berubah hebat, bahkan E4 Jagolai pun turut berubah muka. KHO Beng menyaksikan kejadian tersebut segera berpikir dalam hatinya, ternyata apa yang kuduga semula memang tidak meleset tampak si pedang tanpa bayangan dengan wajah hijau membesi bertanya lagi, apakah dia akan berpeluk tangan biarkan aku orang siku menjadi korban iblis tersebut itu pun tidak kembali. Sastrawan berkipas kemala menggelengkan kepalanya berulang kali. Pedang tanpa bayangan menjadi tertegun. Ini bukan, itu pun bukan, lalu apa yang sebenarnya terjadi sebetulnya dia akan datang atau tidak. Sastrawan berkipas kemala menghela napas panjang. Tidak. Kedatanganku sungguh tidak kebetulan, baru saja Sian Chu, Dewi, menutup diri untuk bersemedi. Jelas keadaan begitu ia tak bisa meninggalkan tempat karenanya berpesan agar kau mengurungkan niatmu untuk melakukan perlawanan dan sementara waktu pergi menyingkir dari sini hijau membesi selembar wajah si pedang tanpa bayangan setelah mendengar ucapan tersebut. Jenggotnya yang hitam kelihatan bergetar keras, sesudah termangu-mangu beberapa saat. Ia segera mengebrak meja dan berseru dengan marah, HMMM, perkataan macam apa itu? Aku manusia selu bukan manusia yang tak bernama, kalau mesti kabur sebelum melangsungkan pertempuran, bagaimana pertanggung jawabku nanti kepada sahabat-sahabat dan sana keluarga yang telah membantuku sekarang? Bang Logi, selain pesan itu apakah dia tidak menyampaikan pesan yang lain lagi sastrawan berkipas kemala menghela nafas panjang? Ada, Sian Chu berpesan bila Toako tetap berkeras akan memberi perlawanan demi nama kosong, maka beliau pun tak bisa berbuat yang lain kecuali mengijankan Toako bertindak sekehendak hati, HMMM, benar-benar ngacobelo belaka, teriaksi pedang tanpa bayangan penuh amarah, selama 20 tahunan hidup bergelimpangan di ujung senjata, beratus-ratus kali pertarungan besar kecil telah kualami sebelumnya, akhirnya berhasil meraih sedikit nama, kau anggap aku mesti melepas jerih payahku itu dengan begitu saja Toako. Siapa tahu Sian Chu mempunyai perhitungan lain, buru-buru sastrawan berkipas kemala menyela, kalau tidak dia pun tak akan mengutus ke-16 jago pedang berbaju kuning untuk diserahkan penggunaannya kepadamu, HMMM, perhitungan kentut anjing pedang tanpa bayangan berteriak penuh kegusaran, setiap korban yang tewas di tangan kedeleh maut rata-rata adalah jago yang bernama besar dan memiliki kepandaian silat yang hebat, apa artinya ke-16 jago pedang berbaju kuning itu? HMMM, sungguh tak disangka meski aku telah berjuang mempertaruhkan jiwa raga demi kepentingannya di masa lalu, kini habis manis sepah dibuang, ia sama sekali tidak memperdulikan keselamatan jiwaku lagi, tampaknya sastrawan berkipas kemala sudah tak mampu mendengarkan perkataan itu lebih jauh, dengan suara berat ia segera menyela, To'ako, kau kelewat emosi, jangan lupa dengan peraturan yang telah ditetapkan siam cu di masa lampau walaupun perkataan tersebut diucapkan dengan nada yang lembut dan mendatar, namun bagi pendengaran si pedang tanpa bayangan, tahu banyak seperti guntur yang membelah bumi di siang hari bolong. Paras mukanya segera berubah menjadi pucat keabu-abuan, ia duduk kembali ke atas kursi dan menghembuskan napas panjang. Sikap santai dan acuh-ta'acuh yang diperlihatkan siang tadi, kini sudah lenyap tak berbekas, sebagai gantinya dia nampak begitu lemah dan ketakutan menghadapi kematian. Dari pembicaraan yang barusan berlangsung serta perubahan mimik muka si pedang tanpa bayangan, tanpa dijelaskan pun para jago lainnya sudah mengerti apa gerangan yang telah terjadi. Jelaslah sudah si pedang tanpa bayangan telah kehilangan pendukungnya yang paling diharapkan sehingga keselamatan jiwanya kini sudah erada di ujung tanduk. Si Ruyung dan Toya Sakti Siaubin yang duduk di sisi arna pertama-tama yang tak sanggup menahan diri lebih dulu, mendadak ia berkata, Saudara Lu, Beng Ji Hiap, sebetulnya siapa sih si Anju yang kalian sebut-sebut tadi sastrawan berkipas kemala cuma tertawa getir, gelengkan kepala dan tidak menjawab. Pedang tanpa bayangan yang duduk lemas di kursinya mendadak melompat bangun, lalu sambil menjura kepada semua orang ia berseru, Lu Seng Sim mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian atas kesediannya datang membantuku, tapi sekarang ancaman bahaya besar telah berada di depan mata, aku tak ingin melibatkan kalian semua sehingga menjadi korban yang tak ada artinya. Oleh sebab itu mumpung waktunya masih pagi, silahkan kalian beranjak pergi lebih dulu dari tempat berbahaya ini. Tolong sekalian beritakan kepada rekan-rekan di luar agar mereka yang ingin pergi silahkan pergi, yang ingin tinggal silahkan tinggal. Pokok ni aku tak akan mendendam kepada siapapun yang meninggalkan tempat ini, jikannya waku berhasil lolos malam ini, di kemudian hari aku tentu akan berkunjung lagi ke rumah kalian sambil menyampaikan terima kasihku, si kakek sakti berambut putih, Ciu Cuing memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian menghela nafas, A-A-A-I, kalau toh lu tai hiap berkata begitu, biar aku suciu mohon diri lebih dulu, disusul kemudian toya dan ruyung sakti siau bin, tiau sakti tuju bintang kuang beng, su beng kong cuyai ubu secara beruntun mohon diri pula dari situ. Jelas mereka merasa tak puas karena si pedang tanpa bayangan dan menerangkan siapa gerangan si Anjo yang gagal diundang itu, disamping mereka pun mengerti kalau kepandayan yang dimilikinya belum mampu untuk menghadapi si kedele maut. Tentu saja mereka tak ingin mengorbankan jiwa sendiri demi keselamatan orang lain. K-H-O-Beng yang menyaksikan kejadian tersebut tanpa terasa timbul perasaan simpatiknya kepada si pedang tanpa bayangan, sebab dia menganggap orang ini masih belum kehilangan semangat jantannya sebagai seorang laki-laki sejati. Biar ku lepaskan budi lebih dulu kepadanya, bukankah dia pun akan menerangkan pula soal kitab pusaka tersebut kepadaku demikian pikirnya dalam hati. Sementara itu si pedang tanpa bayangan telah mengalihkan pandangannya ke wajah K-H-O-Beng, setelah menyaksikan kepergian rekan-rekan lainnya, kemudian menegur, Lote, mengapa kau belum pergi tatapan matanya penuh mengandung keresahan dan putus asa? Rasa ingin tahu, iba ditambah semangat mudanya sebagai seorang jago yang baru selesai belajar silat, apalagi dia pun mempunyai tujuan lain membuat K-H-O-Beng segera tertawa nyaring, Lu tua, kau anggap aku yang muda adalah manusia kurcaci yang mundur bila menemui kesulitan pedang tanpa bayangan segera menghela nafas panjang, katanya dengan wajah bersungguh-sungguh, Lote masih muda, kesepatan hidup di kemudian hari, Un masih panjang, apa gunanya kau mesti menyerempet bahaya demi kepentinganku setelah mendengar ucapanmu itu, aku makin berkeras akan tetap tinggal di sini, kau tak usah khawatir, K-H-O-Beng adalah seorang manusia sebatang keru yang tanpa sanak saudara tanpa rumah tinggal. Selama ini dunia persilatan sudah cukup dihebohkan oleh hulasi kedele maut, namun hingga kini belum ada yang tahu siapakah orang tersebut. Oleh sebab itu selain hendak berusaha melenyapkan iblis tersebut dari muka bumi, aku pun hendak menyingkap tabir kerahasiaan dari iblis tersebut, agar umat persilatan bisa mempunyai patokan yang tertentu di dalam usaha pemburuan yang tidak lagi asal tubruk secara membabi buta seperti sekarang ini. Perkataan yang diucapkan dengan bersungguh-sungguh dan penuh semangat ini segera membuat perasaan si pedang tanpa bayangan serta sastrawan berkipas kemala agak tergerak. Cepat-cepat si pedang tanpa bayangan menjurah dalam-dalam seraya berkata, Siow Hiap benar-benar perkasa dan berhati mulia, bila aku beruntung dapat lolos dari musibah ini, biar jadi kode atau wanhing pun aku rela cepat-cepat K-H-O-Beng menukas, kau jangan berbicara seperti itu dan lagi masih terlalu awal untuk menjanjikan sesuatu, Oh ya, Ji Hiap apakah kau tahu si kedele maut telah berjanji akan muncul pada pukul berapa tengah malam nanti, sahut si pedang tanpa bayangan. Dari mana lu Tai Hiap bisa tahu kalau dia bakal datang tengah malam nanti pedang tanpa bayangan menghela nafas panjang, dari sakunya dia mengeluarkan selembar kertas surat berwarna merah dan diserahkan kepada K-H-O-Beng sambil katanya, silahkan Lote memeriksa isi surat ini, kau akan mengerti sendiri K-H-O-Beng menerima surat tersebut dan diperiksa isinya, pada sampul muka tertera namasi pedang tanpa bayangan, sedangkan di tengah sampul tertera dua butir kedele berwarna hitam. Di samping itu dalam sampul terdapat selembar kertas yang bertuliskan begini, Nantikanlah kedatanganku pada tengah malam nanti, siapkan batok kepalamu, bila mencoba kabur atau melawan seluruh keluargamu akan kutumpas semua, di bawahnya tertera tanda tangannya, si kedele maut dengan kening berkerut, K-H-O-Beng segera merobek-robek surat ini menjadi beberapa bagian, lalu serunya sambil tertawa dingin, HMM, ingin kulihat bagaimanakan tampang muka si gembong iblis tersebut, enak benar kalau bicara, seluruh keluarga akan ditumpas habis, emangnya dia anggap perintahnya adalah firman dari Sri Baginda, kemudian setelah memeriksa keadaan cuaca, ia berkata lebih jauh, malam baru menjelang. Berarti kita masih mempunyai waktu yang cukup lama, ku rasa lebih baik kalian berdua kembali dulu ke kamar untuk beristirahat sambil menghimpun kekuatan, di samping itu kemohon saudara lu menyiapkan pula sebuah kamar untuk diriku, aku pun ingin beristirahat sebentar, tuk, 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 traaang, traaang, traaang. Dari arah jalan raya sana berkumandang tiga kali kentongan yak amat nyaring, mendadak kentongan ketiga telah menjelang tiba. Cahaya lentera yang menerangi gedung keluarga lu waktu itu sudah amat redup, suasana amat hening tak ubahnya seperti sebuah kota mati. KHO Beng dengan semangat menyala-nyala memakai jubah panjang dengan pedang tersoran di punggung beranjak keluar dari kamarnya menuju ke ruang tengah. Di situ ia saksikan hanya si pedang tanpa bayangan seorang duduk termenung di tengah ruangan dengan pedang tergenggam di tangan, wajahnya termangu-mangu dan pandangan kaku. Suasana yang selam ini membuat KHO Beng menjadi tertegun, segera tegurnya keheranan, mana Beng jihiyak dengan sedisi pedang tanpa bayangan menggelengkan kepalanya menghela nafas tetap membungkam, mukanya kusut sementara dua titik air mata jatuh berlinang membasai pipinya. Dari sikap sedih yang terpancar keluar dari wajah si pedang tanpa bayangan ini, KHO Beng segera dapat menduga, sastrawan berkipas kemala tentu sudah kabur menyelamatkan diri tanpa mempedulikan keselamatan kakak angkatnya lagi. Keadaan tersebut segera membuat KHO Beng semakin simpatik, buru-buru ia menghibur, ketika membuyarkan rekan-rekan lain di senjata di, sikapmu begitu terbuka dan gagah, mengapa pula kau risau karena seorang Beng jihiyu? Ha, 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 biarpun kepandai yang ku amat rendah, jelek-jelek begini aku akan tetap mendampingimu untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi, dengan perasaan amat terharu dan berterima kasih, si pedang tanpa bayangan segera berseru, aku tak menyangka meski kita hanya berpisah satu kali, namun kesetiaan kawanmu sangat mengagumkan, aaaai, tapi berapa banyakkah manusia dalam dunia saat ini yang memiliki sifat mulia seperti lote cepat-cepat KHO Beng menukas, kalau toh KTA sudah berniat sehidup semati, apa gunanya kau mesti mengutarakan kata-kata sungkan seperti itu? Cuma ada satu hal yang masih menjadi beban pikiranku selama ini, apakah kau bersedia untuk memberi tau katakan saja lote, asal aku tahu pasti akan ku jawab, siapa si Sian Chu yang telah disinggung Beng jihiyu senja tadi? Dan apapula hubungan dengan dirimu pedang tanpa bayangan termenung beberapa saat lamanya setelah mendengar perkataan tersebut, sesaat kemudian dia baru menghela nafas panjang dan berkata, dia adalah seorang perempuan berusia 30-an yang berwajah cantik jelitampak bidadari dari kahyangan, orang itu bernama In-In dan tidak diketahui asal-usulnya, namun memiliki kecerdasan yang hebat dan tenaga dalam yang mengerikan. Oleh karena dia jarang berkelana di dalam dunia persilatan, maka sedikit sekali umat persilatan yang mengetahui kalau di dunia ini terdapat perempuan semacam itu, aaaai, dulu aku pernah menjual nyawa baginya, baru berbicara sampai di situ, tiba-tiba perkataan tersebut terhenti oleh jeritan ngeri yang menyayat hati. Jerit kesakitan tersebut berkumandang datang dari luar ruangan dan bergema amat panjang, kalau didengar di tengah kegelapan dan keheningan seperti ini suaranya terasa sangat mengerikan dan mendirikan bulu kuduk siapapun. Berubah hebat paras muka si pedang tanpa bayangan saking terperanjatnya, pembicaraan pun segera terputus di tengah jalan, dengan pedang terhunus dia melompat bangun namun tubuhnya kelihatan genetar sangat keras. Bisa jadi si kedele maut telah tiba bisiknya dengan perasaan ngeri. Siapa saja yang berada di gedung ini tanya KHO Beng sambil melompat bangun pula. Kecuali 16 jago pedang, tiada orang lain yang berada di gedung ini, hayo berangkat. MRI kita pergi memeriksa keadaan yang sebenarnya, seru KHO Beng kemudian dengan suatu gerakan yang cepat ia segera melesat keluar dari ruangan langsung menerjang ke pintu gerbang dengan ketaksi pedang tanpa bayangan mengintil di belakangnya, tapi karena dia bergerak sedikit lamban maka tubuhnya tertinggal sejauh tiga kaki lebih di belakang. Tiba di depan pintu gerbang, mereka saksikan di antara dua deret pohon suang telah tergeletak sesosok mayat berbaju kining, ubun-ubunnya telah hancur berantakan, isi benaknya berserakan di mana-mana dan mendatangkan suasana yang mengerikan sekali bagi yang melihat. Namun kelima belas jago pedang yang lainnya sama sekali tak nampak batang hidungnya. Dengan kening berkerut KHO Beng memperhatikan sekeliling tempat itu, lalu tanyanya dengan kening berkerut.